Di hutan pertama ada Prabowo Gibran dengan 3,3,9 Kemudian ada Gencermabut dengan 2,4,8 Dan Anies Imen dengan 2,2,6 Nah, dari tingkat aksesabilitas ini atau penerimaan publik ini Kita kemudian menyaikan terkait dengan entabilitas, tingkat keterpilihan publik pada saat ini Dan kalau kita lihat pada selek selanjutnya terkait dengan elektabilitas terbuka atau top of mind Jadi masyarakat responden ini kita berikan pertanyaan terbuka tanpa memberikan opsi jawaban Jadi jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini Siapakah tokoh yang responden akan pilih? Jadi dari elektabilitas terbuka ini ternyata top of mind paling tinggi itu Prabowo Sugianto dengan 35,1% Kemudian di urutan kedua ada 18,2% Kemudian di urutan ketiga ada Gajar Pranowo dengan 18% Nah, ini kalau teman-teman juga dapat melihat bahwa Asalnya terdapat peningkatan yang cukup signifikan Dari elektabilitas terbuka pada Prabowo Sugianto Dari 26,8% pada survei di bulan September Kemudian menjadi 35,1% Begitu juga ada kenaikan sekitar 3,8% dari Anies Baswedan dari survei di bulan September Kemudian naik menjadi 18,2% pada survei kali ini Dan penurunan terjadi pada elektabilitas terbuka Gajar Pranowo Dari yang sebelumnya 23,8% menurun menjadi 18% Dan penurunan terbuka Gajar Pranowo Sub indo by broth3rmax Terima kasih.